Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Menjelang idulat hal, peternak dipacitan justru merugi hingga jutaan rupiah. Hal tersebut karena menurunnya harga hewan kurban dan penutupan pasar, dampak penyebaran penyakit mulut dan kuku yang sudah terjadi di empat kecamatan. Penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK dikhawatirkan pedagang dan peternak hewan karena berdampak pada penurunan harga dan permintaan hewan kurban pada perayaan idul adha nanti. Di sisi lain, stok hewan ternak di Kabupaten Pacitan baik di tingkat peternak dan pedagang melimpah karena penutupan pasar serta pembatasan permintaan luar daerah dampak dari wabah PMK. Selamat Haryanto, 32 tahun peternak asal desa Kembang kecamatan Pacitan ini mengatakan penyebaran PMK membuat perputaran ekonomi baik di tingkat peternak maupun pedagang terganggu. Bahkan perayaan idul adha tahun ini yang seharusnya menjadi momen keuntungan bagi para peternak. Namun mereka harus merugi hingga 30 persen. Pasalnya harga sapi kurban yang biasanya mereka banderol seharga Rp21 juta, saat ini turun sekitar Rp3 juta atau menjadi sekitar Rp18 juta. Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya pembeli hewan kurban di tengah mewabahnya penyakit mulut dan kuku yang terjadi saat ini. Sehingga untuk meminimalisir kerugian yang lebih besar, para peternak memilih mengurangi stok hewan. Yang dikhawatirkan itu kalau sempat itu ternak-tenak itu pernah terjangkit PMK. Misalnya ternak ini kan ya ibaratnya modalnya bukan sedikit kan gitu. Jadi kalau ternak penyakit PMK atau apa namanya itu ya kerugian mungkin besar kan gitu. Kalau dari segi harga ada penurunan Pak ini, jilang intilat hal ini? Banyak Pak. Berapa kira-kira penurunannya? Ya biasanya mungkin ada sekitar Rp2-3 jutaan. Rp2-3 jutaan. Emang rata-rata biasanya harga berapa Pak untuk sapi kurban itu? Kalau kelas sapi kurban itu Rp21 jutaan, Rp22 jutaan itu. Sementara itu, Wakil Bupati Pacitan Gagarin mengungkapkan saat ini pemerintah tengah fokus terhadap penanganan wabah PMK dengan menyelesaikan vaksin untuk ternak yang siap disalurkan sekitar bulan Agustus nanti. Sementara terkait dengan penyebaran PMK yang ada di Pacitan, dirinya meminta para peternak untuk tidak panik. Sekaligus ikut serta membatasi pergerakan penjualan hewan dari wilayah terdampak. Pemerintah jujur saja ini serius menangani hal tersebut. Pemerintah terbukti dengan mengadakannya yaitu suatu kegiatan untuk segera terciptanya vaksin yang diperkirakan nanti itu akan bisa tersalurkan sekitar akhir Juli sampai Agustus. Yang diundang salah satunya adalah ada Pak Profesor siapa itu yang kebetulan dulu itu adalah yang pernah menangani masalah pembuatan vaksin ini yang mendapatkan pendidikan juga di Australia dan juga di mana itu di Eropa sana. Nah kebetulan ini diundang lagi untuk bergabung dengan tim tersebut untuk mengundang vaksin. Harapannya adalah insya Allah mudah-mudahan nanti bisa jadi vaksin itu bulan Juli, Agustus. Diketahui saat ini Pacitan terdapat puluhan ekor sapi suspek penyakit mulut dan kuku yang tersebar di empat wilayah kecamatan. Di antaranya kecamatan Donorojo, kecamatan Bandar, kecamatan Nawangan, dan kecamatan Tulaan.